Mengaku Habib dari Arab Saudi, sambil menggunakan taplak meja, orang tua ini lagi berkomedi. Pada para pendukung-pendukung Anies Basredan harus siap tempur, karena kalian akan menjadi pahlawan-pahlawan masuk ke surga apabila Anies Basredan bisa menang total di tahun 2024. Seorang pria tua yang mengaku Habib lagi viral di media sosial. Ia pun seperti tak malu-malu demi mengangkat nama Anies Basredan. Ia pun mengajak para pendukung Anies untuk berjuang mendukung Anies dengan imbalan surga. Dan lebih parahnya lagi di sini, ada ancaman api neraka bagi masyarakat yang tidak mendukung Anies Basredan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Habib dari Saudi Arabia menyatakan bahwa saya pendukung Anies Basredan. Kepada para pendukung-pendukung Anies Basredan harus siap tempur, karena kalian akan menjadi pahlawan-pahlawan masuk ke surga apabila Anies Basredan bisa menang total di tahun 2024. Saya perwakilan dari Arab Saudi. Jadi saudara-saudara sekalian yang tidak membantu Anies akan terkutuk dan masuk ke neraka Jahanam. Hmm, apakah rakyat Indonesia masih segoblok dirinya? Dan apakah syarat untuk menjadi pendukung Anies Basredan adalah harus goblok dulu? Sudah jelas tidak ada dalilnya di sini bahwa tidak mendukung Anies Basredan ataupun tidak memperjuangkan Anies Basredan. Maka dipastikan akan masuk neraka Jahanam. Ini namanya Bid'ah yang paling brutal abad. Terima kasih telah menonton!